Terkait maraknya prostitusi di kalangan remaja berbasis aplikasi online, polisi menggelar razia mesum di sejumlah hotel dan penginapan di wilayah kota Palembang. Dari hasil razia, petugas mengamankan 15 pasangan bukan suami istri yang sedang berbuat asus silam. Satu orang wanita mencoba mengelabui petugas dengan bersembunyi di bawah ranjang kamar hotel karena takut terjadi razia. Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di tengah pandemi COVID-19, petugas Polres Tabas Palembang menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat dengan melakukan razia ke beberapa tempat penginapan dan hotel di kota Palembang. Di Hotel Next One Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang, petugas mengamankan sejumlah pasangan mesum yang sedang berbuat asus silam di kamar hotel. Salah seorang wanita mencoba mengelabui petugas dengan bersembunyi di bawah ranjang kamar hotel. Selain memeriksa kartu pengenal atau identitas diri, polisi juga memeriksa beberapa barang bawaan milik penghuni penginapan. Pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan langsung diamankan petugas untuk selanjutnya dibawa ke Polres Tabas Palembang guna dilakukan perginaan. Dari hasil razia, petugas mengamankan sebanyak 15 orang pasangan lelaki wanita bukan suami istri. Sepasang di antaranya dicurigai usai menggunakan narkoba dan akan dilakukan tes urin pada keduanya. Melalui kanitur jawali Ibtu Ayani, dia cipta kondisi ini guna mengantisipasi maraknya prostitusi di kalangan remaja berbasis aplikasi online. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu membawa identitas KTP kemanapun pergi, sekaligus mentaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyakit masyarakat yang ada di Kota Palembang. Untuk lokasi yang sendiri, Bang? Untuk lokasi, ya sementara ini ada beberapa lokasi, 4 lokasi. Itu hiburan malam atau penginapan? Penginapan, hotel, kos-kosan. Yang terjaring? Yang terjaring pada umum tadi di hotel. Berapa pasangan? Itu sebuah yang... Belum menikah? Yang belum menikah. 11 pasangan? Pengelupi ini. Selanjutnya, Bang? Selanjutnya, belum didata. Untuk pasangan yang masih dibawa umur, setelah didata, petugas akan memanggil orang tua mereka agar membuat surat perjanjian untuk tidak keluyuran malam-malam, apalagi berduaan di dalam kamar tanpa ada ikatan resmi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kameramen Muhammad Rian, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.